Di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, ada bangunan masjid yang berdiri megah, tepat di bibir pantai yang berlatar belakang bukit yang menjulang. Bangunan yang didominasi warna merah putih menyolok ini membuatnya terlihat menarik dan menarik dari arah lautan. Arsitektur bangunannya bergaya modern, dengan satu kubah dan dua menara yang menjulang, menambah keindahan masjid. Masjid itu bernama Masjid Sigilamo. Sigilamo yang berarti masjid besar itu ialah masjid terbesar di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Tara, tepatnya di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo, yang merupakan ibu kota Kabupaten Halmahera Barat. Tribuners selengkapnya mengenai Masjid Sigilamo Jailolo akan dilaporkan langsung oleh rekan reporter Tribunternate.com Faisal Amin. Silakan Faisal. Ya, sahabat Tribuners, memang betul bahwa di Halmahera Barat, tepatnya di Kecamatan Jailolo, di Desa Gufasa, ada sebuah masjid yang berdiri megah, yang bertorak warna merah putih. Masjid itu merupakan Masjid Agung Sigilamo, yang merupakan masjid terbesar di Kabupaten Halmahera Barat. Nah, masjid ini merupakan salah satu masjid yang terbesar dengan luas sekitar 1.152 meter persegi dan mampu menampung kurang lebih 1.800 jam. Sahabat Tribuner, masjid ini merupakan menjadi landmarknya di Halmahera Barat karena posisinya yang cukup strategis menghadap langsung ke laut dan juga berhadap langsung dengan lapangan FTG atau Festival Telung Jailolo. Nah, masjid ini apabila kita dari Ternate menuju ke Pelabuhan Jailolo sudah tampak dari kejauhan karena warna merah putihnya yang begitu mencolok sehingga sudah tampak. Nah, masjid ini juga merupakan masjid yang dikagumi oleh Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam kunjungnya waktu yang lalu dalam agenda visitasi ke Desa Lapasi dan pembukaan Festival Telung Jailolo. Nah, kekaguman Sandiaga Uno sendiri diunggah ke akun Twitter peribadinya dan menuliskan kemegahan masjid Sigi Lamo. Nah, sahabat Revanes perlu diketahui juga masjid Sigi Lamo ini juga dijadikan sebagai selain dijadikan sebagai untuk ibadah masjid Sigi Lamo ini juga banyak dikunjungi atau dijadikan tempat untuk mengisi waktu untuk menunggu waktu berbuka puasa pada saat bulan Ramadhan. Demikian dari Jailolo. Kembali ke studio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!